Bang Noel, ada gak kaitannya antara dukungan Pak Jokowi yang diduga mengarah ke Pak Prabowo dengan dukungan Anda ke Pak Prabowo pada akhirnya? Orang kan mengkait-kaitkan aja, sepuluh gak ada kaitannya apa. Masa Presiden ngurusin kayak begini-ginian, saya apa sih gitu loh. Kemudian Pak Prabowo juga ngurusin-ngurusin begini, gak juga lah. Tapi Pak Prabowo sosok pemimpin yang pemaaf, kemudian yang sangat visioner, iya. Nah bayangan tadi kan sudah disampaikan bahwa saya aktivis atau di 2019 pendukung Presiden yang meminta saat itu 2019 saya kompresi pers minta. Baik, tapi sekarang gini, kalau Pak Jokowi pada akhirnya akan mendukung Ganjar di Pilpres 2024, apakah Anda akan tetap setia sama Pak Prabowo? Atau justru balik lagi ke Pak Ganjar, karena Pak Jokowi dukung Pak Ganjar? Saya bukan soal mendukung-mendukung ya, substansinya yang paling penting soal demokrasi itu ada, pemilih itu ada, tidak ditunda. Karena kan saya lawat hari ini adalah para begundal-begundal, para monster-monster yang menarasikan tiga periode. Oke. Itu, kedua hari ini kita lihat sekarang timbul lagi para bajingan ya menurut saya nih di sekeliling Jokowi yang coba ingin membatalkan pemilu. Jadi menurut Anda dengan dukungan Anda ke Pak Prabowo ini akan terus melanggengkan upaya kita untuk pemilu 2024? Iya, salah satunya itu. Biar pemilu 2024 ada dan demokrasinya berkualitas. Makanya saya selalu menyampaikan, ayo kita, ini kan kita harus mengedukasi publik ya, bahwa 2024 yuk kita kuatkan gagasan, narasi-narasi persatuan, bukan perpecahan. Memang itu kan ada di Pak Ganjar ya? Ada gitu, Pak Prabowo itu menyampaikan, ayo kita memaafkan. Ini kan Pak Prabowo itu karakter pemimpin yang kuat ya, kuat. Dia mampu memaafkan masa lalu, bicara tentang masa depan. Nah itu yang kita butuhkan pemimpin, tidak hidup di masa lalu. Artinya gini, Pak Ganjar tidak memenuhi kualifikasi itu? Kalau menurut saya, iya.